Intro Assalamualaikum Wr. Wb Sobat Budi NZ Channel Terima kasih Anda masih bersama saya Hari ini dan liputan hari ini Sejauh ya saya Hari ini sangat beruntung Kerauhan Mas Midianto Beliau ini di Amerika Serikat Jam 8 malam Tapi kalau di New Zealand ini jam 3 sore Assalamualaikum Mas Midianto Wa'alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Mas Budi Matur Sambah Nuun sudah Dikasih waktu Untuk bertemu Oh saya yang terima kasih Ini senang sekali saya bisa Pekano kepanggil penjaringan Kersel meluangkan waktu Untuk berbicara Diskusilah mengenai Kondisi gamelan Pengajaran gamelan Khususnya di Amerika Serikat Bahwa Setiap tahun itu kan Yang Ingin belajar gamelan ya Gamelan course itu Mata kuliah gamelan itu Berpuluh-puluh tuh Bahkan Harus di audisi dulu Ini ceritanya pribun kok Harus di audisi dulu itu Betul Memang waktu saya Baru datang di UC Berkeley University of California Berkeley ini Yang mahasiswanya Lima puluhan ribu Itu pertama Saya datang Tahun Dua puluh Dua ribu Empat itu Mahasiswa Mahasiswa Masih sedikit Sebenarnya Masih sedikit Terus ada dua kelas Yang satu kelas Begining Yang satu Kelas Ikut Community Seperti Selenda Baru Padang Muncar Tadi itu Campur Kalau waktu itu Nah Lambat laun Semakin banyak Mahasiswa yang Mendaftar Sampai Sekarang Menjadi Tiga kelas Jadi saya ini Mengajar Empat kelas Termasuk Komunitasnya Satu kelas Berapa orang Pintan mahasiswa Kenapa audisi Kenapa audisi dulu Karena Padahal dulu Di toilet Toilet itu Atau dikasih Pamplet Poster Kalau mau ambil Gamlan Silahkan Daftar Karena kekurangan Mahasiswa Setelah saya Dua tahun Di Berkeley Waduh Yang mendapar itu Satu kelasnya Lima puluhan Mas Satu kelas Satu kelas Satu kelas Jadi Tiga kelas itu Ada Seratus lima puluhan Yang mendapar Nah Makanya Berangkat dari sini Kalau Kita tidak Di audisi Waduh Lagi mana Caranya milih Akhirnya Di audisi Dan betul-betul Disileksi Karena Terlalu banyaknya Mahasiswa Dan sebenarnya Gamlan ini Termasuk Apa namanya Sangat populer ya Disitu Populer Karena itu Musik Musik minor And music major Harus ngambil Ya tidak harus Harus Untuk Menjadi jurusan itu Harus ngambil Kira-kira Enam ensemble Oh bagus itu Dan populer Akhirnya Yang bukan musik Atau minor Itu ngambil Gamlan Banyak sekali Nah Makanya Kita Kita audisi Mas Dan audisinya Itu sebenarnya Tidak susrah Tapi ternyata Setiap kelas Ada orang lima puluhan Tidak bisa masuk Karena Vokal Jadi 6 Hayo itu Carikan 6 Bisa enggak Tadi Recognizing the page Itu banyak yang enggak bisa Terus Keprok seperti ini Imbal Banyak yang enggak bisa Banyak yang enggak bisa Terus yang terakhir Mitted mas Tapi Mitted ini Kalau Kalau yang masih Grogy Itu bisa diajarkan Di kelas Tapi kalau Yang bagus kan Otomatis Bisa Nah Gitu Semua itu bisa dipelajari Tapi Karena ini Kilat Harus dipilih Saya Saya mengambil The topnya The topnya Kalau enggak Asik Jadi dilihat juga Background musik Apa Memiliki background musik Atau tidak Dilihat juga Oh iya Dan Terusnya itu 50 Setiap Kelas itu Karena Weightless Weightless Cadangannya Tidak saya Cadang Makanya penuh Terus Nah Sudah Sudah lima tahun ini Weightlessnya Setiap saya batasi Hanya sampai lima Ah Sih Nah nanti kalau saya kasih Audisi orang lima puluh Dua hari ini enggak selesai No mas Ya Nah terus Setelah Saya Kasih Weightlessnya Hanya lima Dan Jadi satu kelas Ada Tiga puluh Tiga puluh Berarti kan Hanya diambil Lima puluh Diambil dua puluh lima kan Setiap kelas Dan Karena ya Wong Jowo Wong Jowo Seneng ini Gak seneng Lianing Mungkin seneng orang lain Ada masesua yang nangis-nangis Dimana ini Saya harus ngambil Perlu dua kredit Nah Dua kredit Mas Kamlan itu Makanya sudah banyak Mengambil dua kredit Yaudahlah ambil Kadang-kadang saya mengajar Satu kelas itu khusus Untuk yang Yang gitu-gitu Oh Yang volunteer Yang volunteer ya Oke Dan anak Indonesia Anak Indonesia banyak sekali mas Yang dari Indonesia itu nol Dijatau gamlan Setelah ngambil gamlan Saya Satu semester Semester dua Semester tiga Terus mereka lulus Gak mau ngambil lagi Mereka itu Adictive Kecantungan Main ke gamlan Sampai ikut yang Community ya Ya Sampai gitu Nah Ini kan Satu kelas ada 30 Itu kan banyak Sebenarnya terlalu banyak Karena Instrumen sendiri kan Hanya ada Sita 15 Sampai 16 Atau 17 Itu Berarti yang lain Harus Dibaginya Perimpun Saya sampai Lupa menghitung Berapa instrumen Saron Itu ada 16 Oh Banyak disana Makanya bisa Makanya bisa menampung Banyak Betul Betul Selan kem itu ada Empat Belok silindro Makanya bisa Semua double Siter itu lima Banyak sekali Terus Makanya bisa menampung Seperti itu ya Karena kalau normal Gamlan normal Satu set Satu pangkon itu Kan Demung hanya Dua Saron dua Saron penur Satu Jadi Betul Aslinya Waktu saya datang Pertama kali Yaitu Hanya itu Mas Demung dua Saron dua Peking Malah ada dua Tapi karena Kita harus menampung Sebanyak mungkin Mahasiswa Karena Saya minta dana Terus dari musik Deparmen Dikasih Karena Misi Pisti saya Bukan untuk Menuntut Apa Kualitas Misi Pisti saya Mengajarkan Budayaan Indonesia Di Amerika Siapapun Harus dikasih Kesempatan Nah Misi saya Ini ya Teman-teman Mungkin Yang di Indonesia Ini bahwa Di Negara Lain saja Seperti Amerika Antusias Mahasiswa Itu sangat Luar biasa Untuk Mencoba Bermain Gamelan Mencintai Gamelan Nah Sementara di Indonesia Sendiri kita Sering mendengar Bahwa Seni budaya itu Sudah lagi Tidak menjadi Satu perhatian Atau bahkan Kadang-kadang Terlupakan Semakin Sedikit Yang ingat Gamelan Atau mungkin Seni budaya itu Tapi memang Kalau kita melihat Youtube sekarang Itu Fenomena itu Memang sedikit Sudah berubah Dimana Seni budaya Khususnya Wayang Wayang Tentu ada Gamelan Ada Sinden Itu sekarang Ini sudah Mulai Bagus sekali Khususnya Mulai Eranya Kisenonugroho Kisenonugroho Itu Saya hampir Setiap malam Melihat Streaming Kisenonugroho Ketika Live Streaming Itu Sekitar 20.000 15.000 Tiap Live Luar biasa Mudah 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 Ini Menjadi Satu Pemicu Bagi Generasi Mudah Untuk Tetap Mencintai Mencintai Apa Namanya Seni Budaya Tradisi Kalau Menurut Mas Midiato Sendiri kalau ada kekhawatiran khususnya, wah gimana nanti budaya Indonesia ini banyak dipelajari di luar negeri, terus di Indonesia nggak diperhatikan, nanti hilang, terus harus belajar gamelan ke luar negeri menurut Mas Mitimanto, gimana nih? Saya mendengar sama dengan apa yang Mas Budi katakan itu di Indonesia untuk mengapresiasi seni tradisi ini, tapi sebenarnya sebenarnya tidak akan hilang cuman bentuk kemasannya yang berbeda, bentuk kormatnya yang beda buktinya SMKI itu setiap tahun sekolah menengah kesenian ya, setiap tahun pendaftaran sesuai itu bluda STSI ISI Surakarta ya atau dimanapun khususnya Surakarta setiap tahun juga bluda terus sekolahan SMP SMP SMA tingkat SMP SMA SD banyak sekali program gamelan habis ekstra kulikuler jadi itu menurut saya kurang kurang tepat kalau gamelan ini mau punah ya tetap berkembang cuman bentuk framenya yang lain kalau zaman dulu selalu tradisi sekarang karena adanya campur sari itu kan campur sari kan juga vocabulary budaya ya perlu diperlihara juga anak muda karena saingan tontonannya ya glamor kan zaman sekarang ya seperti kalau mengajar di Indonesia ya kasihlah lancaran-lancaran yang hidup-hidup betul disini mas di Amerika ini kenapa juga itu kembali kenapa banyak sekali sesuai yang mendaftar mahasiswa yang mendaftar tentang mata kuliah gamelan karena prinsip saya saya mengajarkan untuk mahasiswa apa maunya mahasiswa itu apa bukan saya mengajar mau saya begini kamu harus belajar Indonesia tidak begitu saya sodorkan kamu pilih mana nah ini kan suatu pansingan mereka biar seneng dulu untuk berikutnya mereka bisa memutuskan oh saya seneng ini karena kebanyakan mahasiswa yang belajar dari saya ini menempuh dari mahasiswa ke Indonesia dan hasilnya pulang menjadi guru mas bagus ya jadi kembali upamanya mas Dudi apa yu enak yang ngatasi wong jawa kehilangan kehilangan seni budaya ini itu bisa terjadi itu bisa terjadi tapi tokoh ahli budaya Indonesia yang dipegang oleh Amerika ini pasti tetap masih jauh dengan empu-empu kita jadi kita sebenarnya tidak perlu khawatir karena memang di Indonesia selama sekali kalau nyuan saya ini kalau didengarkan oleh teman-teman atau murid-murid saya di non-Japanis non-Indonesia bahwa gamelan itu sangat rumit sepandai apapun untuk mengeluarkan roh roh gamelan rasa itu kalau bukan orang Jawa susah karena main rosso rosso ya rosso itu apa rasanya Mas Dudi apa rasanya Mas Medianto itu ada yang lain kekuali kalau diskusi tentang rosso dalam arti gamelan dalam arti patah nah itu kita bisa sinkron tapi kalau rosso sekarang contohnya pengendang paling selama ini paling saya kagumi adalah Pak Pak Gijau untuk keleningan Pak Pak Gijau itu nanti kalau ngendangi sesuatu main kendang hari ini besok main kendang lagu yang sama rasanya lain tergantung moodnya seperti apa betul jadi gamelan Jawa tidak bisa dipredik atau tidak bisa dimatematikan itu perpindahan harus disini tidak harus gamelan Jawa itu namanya apa apa ya among among rosso among rosso mat sinamadan mat sinamadan among rosso mutua dengan contohnya padahal kalau serpek contohnya 6 menonton mana orang dahlangnya orang mengubungi jauh ngelih peliannya orang yang ngelih kok digongi jih ramai ya 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 betul betul yang susah disini responsif and interactive bahasa Inggrisnya among rosom ini budaya Jawa yang susah betul, saya sepakat nah, sekarang ini kan konten Amerika ini kan banyak sekali ya, grup kamelan kalau bisa dihitung itu ada berapa perangkat konten-pinten perangkat di Amerika lebih enggak dari 200 perangkat? ya, sekitar 200-an sekian termasuk kamelan Sunda, kamelan Bali kamelan Jawa tapi yang aktif mungkin ya 150-an saya sendiri ada lebih 12-an universitas yang saya bantu untuk membuka program kamelan itu, banyak jadi ya teman-teman budaya Jat ya, di Amerika ini sudah ada sekitar lebih dari 200 perangkat kamelan ya, dan itu di berbagai university ada di sana, jadi mungkin teman-teman dari ISI ya yang lulusan ISI gitu yang yang perlu dipersiapkan ya kadang kan bahasa itu sangat penting ya khususnya bahasa Inggris ya jadi memiliki skill yang sangat bagus ya kamelan sangat bagus tapi tidak memiliki skill bahasa ya agak susah juga untuk bisa bekerja di luar negeri ini tips-tips kenapa nih ya untuk teman-teman yang ingin bekerja atau ingin menjadi guru gamelan di luar negeri nih mas mungkin nah yeh cocok sekali bukan katanya ya konco-konco yang ngapain beripun pak supaya terus ke luar negeri gampang gampang ngangel saat ini bayangkan kalau ada 100 set gamelan Jawa di Amerika padahal dosen gamelannya hanya Pak Marsam Joko Sumasam Pak Harjito Joko Waloyo dari ISI Jogja saya sendiri Mas Joko Sutrisno yang pernah di kedutaan Selenda Baru dan yaudah udah itu 200 set hanya ada 5 ada 5 dosen karawitan dan itu lowong semua lowong semua cuman cuman sayangnya tidak ada dosen gamelan itu yang full time nah itu untuk untuk mencukupi kehidupan di Amerika kalau enggak full time tidak bisa mungkin Pak Joko Waloyo saya Pak Marsam Pak Harjito itu full time Mas Joko saya kurang kurang tahu tapi kelihatannya sudah maafkan nah apa yang harus dipersiapkan untuk supaya bisa mengajar gamelan soalnya gini belum tentu praktiknya bagus dan bisa mengajar yang bagus tidak jadi itu metode cara pengajarannya harus harus juga dipegang teguh yang jelas ego yang jelas ego jangan maksudnya penting jawa jalan jangan pokoknya memberi sesuatu yang mereka senang dulu jangan kamu yang senang oke ngalem terus menurut saya juga 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 sok kekuno-kunoan dalam arti kesakral-sakralan otong langkai gamelan terus mereka dipermalukan disitu udahlah lain 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 belalang itu harus kita tatrakan yang penting mereka mereka tertarik dulu terus yang yang efektif soalnya orang-orang asing itu senang dengan orang-orang yang berbudi baik yuk tengalem nah itu jangan sekali-kali diterapkan itu soalnya kamu nanti di dalam wah pak baik bagusan tapi mereka belajar apa tidak bahaya nih dalam tadi sambil sambil berdua sambil berbuat baik dia harus konsekuens keras soalnya soalnya orang-orang asing kalau belajar ada guru ada guru yang baru dan mereka sudah belajar guru yang lama itu dibetulkan enggak 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 menurut ini ini untuk orang ini untuk orang orang Indonesia berarti mereka tidak akan berkembang saya ini mau pensiun masih belajar bukan hanya dari guru saya yang pertama nah itu untuk teman-teman Indonesia yang mengajarkan seperti itu udahlah biarkan saja kasih pelajaran orang yang mau belajar yang mau meningkatkan ilmanya itu kalau yang enggak mau ya udah lepas saja soalnya contohnya mas harap halus kalau gamelan ini jawa halus kalau kasar kasar nah kasar ini belum tentu jelek bukan untuk budaya asing karena aktif kan nah itu kan kalau gamelan harus harus ini yang memiliki kemampuan untuk bisa selalu adaptasi lah memperhatikan bagaimana kondisi mahasiswa seperti apa gitu bagaimana karakter mereka itu juga harus diperhatikan juga tapi yang paling penting ini karena kan mengajar di luar negeri tentu pembawaannya kan dalam bahasa asing bahasa setempat jadi kalau misalnya ingin mengajar di Amerika ya tentu harus diperbanyak belajar bahasa Inggris kalau memang mau belajar di Cina ya berarti harus belajar bahasa Mandarin seperti itu supaya jadi apa namanya itu penyampaiannya itu bisa sampai apa yang akan diberikan itu bisa nyampe dengan baik tapi kan teman-teman khususnya yang ada diisi kan mungkin terlalu banyak sibuk pentas itu gak sepat lagi belajar bahasa asing jadi mungkin pesan kalau pesan sayang untuk teman-teman dari sekarang mulai kursus-kursus bahasa Inggris supaya kalau dikirim pemanah itu sudah siap karena sistem pengajaran itu komunikasi sangat terlalu komunikasinya gak nyambung bisa diketawain ya mahasiswa sambil turun main HP dan sebagainya karena apa agungan kewibawaan kewibawaan seorang pengajar harus betul-betul ada kalau enggak waduh saya ini termasuk orang cengingesan di luar mas tapi kalau pas mengajar kalau kamu gak menangkan keluar saya banyak sekali kalau disini memang saya selalu dengan guyonan tapi gak ada yang berani membawa HP ke dalam ketika udah megang gamelan you have to fokus kalau dia gak fokus untuk belajar lebih baik keluar saja dan Alhamdulillah disini juga sekarang ini semakin populer dan meskipun pandemi seperti ini kan kebanyakan sekarang ini sistemnya online tapi untuk gamelan sekarang ini menjadi populer bahwa untuk tahun depan pun sekarang udah disetting luar biasa jadi Alhamdulillah masih luar biasa untuk gamelan nah terima kasih ya Mas Midianto sudah sharing kepada kita semua mudah-mudahan ini bisa sebaliknya saya mengucapkan selamat dengan Mas Budi karena memang Mas Budi selain praktikal yang luar biasa juga cara mengajarnya anggun bisa dihormati anak buahnya murid-muridnya karena buktinya waktu festival kita datang sama Pak Panggah berkumpul di sana itu hasil pentasnya wah saya kagum sekali tatanya dikeluarkan wah enak sekali saya ingat Mas Ibu wah ini hebat betul jadi mari kita Mas Budi dengan perjuangan yang suka rela termasuk budaya kita tetap dihargai orang lain dan adik-adik saudara-saudara yang di Indonesia jangan cemas bahwa budaya tradisi ini akan punah tidak mungkin hanya bentuk pertunjukannya yang tetap ini ya tetap harus kerja keras tetap semangat untuk ini karena budaya kita dimanapun kita berada tetap harus kita kenalkan kenalkan dengan baik dimanapun kesempatan kita kenalkan dengan dengan baik yeh matter what sekali lagi Mas Mitianta sudah mengganggu sangram untuk semua anggota Padang Muncar oke siap nanti saya sampaikan saya dulu itu banyak masih 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 ada si Judit ada si Mori beberapa nanti next liputan saya akan membuat ini liputan mengenai pecinta gemelan di New Zealand nanti monggo Pak sekali lagi salam juga untuk keluarga di Amerika salam juga salam juga kalau ketemu Mas Joko Mas Joko apa Mas Joko Sustrisna ya salam juga ya ini masih 6 jam kalau saya pesawat nah saya lupa teman-teman mas media ini hampir setiap bulan mayang di Amerika saya sering sekali ikuti bayangan beliau kemarin yang live saya juga ikut yang terakhir ini maturun kok diikuti kalau yang sudah disen lalu maturun Mas maturun